yo what's up welcome back to my channel kali ini saya akan bermain game emulator 3ds game one piece ya ini butuh emulator mmj dan emulator yang aslinya yang ada di playstore ya untuk ya mmj saya sediakan di link deskripsi saya ini pakai joystick dulu biar enak mainnya ya Nah kalau udah langsung aja masuk ke yang mmj ini ya kita pasang cheat-nya saya pakai cheat yang 60fps yang itu ya yang versi 2 gitu 2.0 ini saya pakai cheat ini main one piece ini agak lancar ya jadi eh bisa sampai 30fps gitu nggak ngelak-ngelak amar gitu jadi mainnya jadi enak banget tapi kalau yang lain ini tuh bener-bener lag parah bisa sampai 19-18 fps nah disettingnya disamiin aja ya untuk settingnya Hai Nah kalau udah kita langsung hapus dan masuk ke emulator yang asli langsung aja kita buka Oh ada kesalahan ya langsung aja kita buka One Piece nya nah ini ditunggu aja ini masih loading fps ini 2039 ya kalau awalan ini kalau di menu ini bisa sampai nampil fps kita pilih yang battle kolesium aja kalau story itu saya udah nggak tahu jalannya kemana lagi jadi kita main yang yang battle kolesium kita buka-buka karakter nah kita pakai Sanji dan Robin untuk buka karakter yang tukar akhir-akhir ini kalau di emulator ini harus dibak balik ini ya jadi harus web-web screen gini jadi ketukar-tukar gitu ini lancar ini lancar banget ini kalau nggak salah grafiknya grafik kali satu ya ini bener-bener lancar enak banget Wow cuma suaranya ini nggak bisa dibentarin jadi walaupun gamenya lancar tapi suaranya itu bener-bener kayak yang eh yang delapan fps gitulah yang seteluh delapan sebulan gitu suaranya bener-bener ngelaik parah tapi kalau gameplaynya ini lumayan lancar enak dimainin kita coba taking grafiknya ke kali dua nah untuk grafik kali dua ini lumayan lancar saya udah pernah nyoba ya Nah kita buktikan ya fpsnya sampai 2835 ini karena banyak monster ini jadi fps ini bener-bener agak-agak gimana gitu tapi ini enak dimainin kalau kali dua ini kita hajar-hajar monsternya oh ini bener-bener grafiknya ada banget nih kali dua ini eh kualitas gambarnya 800-600 menurut di situ ya 800 kali 600 kualitas gambarnya tapi bener-bener jernih banget ya kalau main one tapi sini itu keren banget sih Sanji ke jurus-jurusnya ketendang waduh bener-bener eh lengkap banget ya game-game kayak gini ini bener-bener game keren tidak punya pun bener-bener mantap untuk yang mau cheatnya saya udah sediain di link di bawah ya jadi tinggal disalin aja gitu terus eh masanya itu di Dolphin maksud saya bukan Dolphin jadi pasangnya itu di 3DS emulator yang MMJ itu Nah kalau mainnya itu di emulator yang asli jadi cheatnya itu pengaruh kalau main di emulator yang asli ya ini bener-bener enak banget ya cuma suaranya ini nih suaranya udah kayak yang ngelek parah gitu padahal mainnya ini bener-bener lumayan lancar gini ya tentang tentang waduh langsung aja nih udah penuh ya Hai tak multi Oke jurus terakhir mana ini musuhnya ini kita bahasnya langsung luah namun di pusu Widih keren banget hat-hati-hati bener-bener keren ya untuk yang mau download game juga saya udah sediain di link di bawah jadi langsung aja eh gaspin tadi download aja gamenya nah benar-benar ini bener-benar langka banget grafik grafik game kayak gini kalau di kalau di game Android gitu ya contohnya kayak Resident Evil 4 sama Basara yang ada di emulator Dolphin nanti saya coba review dan coba kasih settingan terbaiklah dan konflik-konflik di Dolphin emulator ini udah kebuka nih yang brok ini sekarang kita pakai yang mana ya membuka ini gimana ya lupa lagi nih kita pakai joro kita coba yang itu ya yang eh satu PS1 jadi kalau yang tadi kan itu lawan krocok-krocok ini kalau ini lawan rajanya yang bywan Hai uh jurus es nih Hai kau kizi Hai ini enak nih sampai 30-30 23-23 25-30 lagi kalau efeknya enggak terlalu itu ya enggak terlalu buruk-buruk amat gitu jadi bener-bener jernih Hai semuanya kita sahabat-sahabat alasanji ya saya mau pakai ulti terakhir ini cuma kalau bywan gini nah kalentar kita bener-bener ngebak banget ya kalau musuhnya tuh langsung habis banget jadi gak mungkin ini gak mungkin full power nih buat multi yang terakhir ini musuhnya udah hampir mati nih waduh ini keburu mati musuhnya kita langsung aja lah ya berubah dulu dan berubah jadi mode itu ya moda pedang duanya ini kita langsung pakai jurus ke-satu buat ngalahin itu orangnya nyurut-nyurut mulu udah kayak banteng gitu nah mati nih nah ini udah bener-bener warit banget sih menurut saya dengan lancaran kayak gini soalnya ini itu game-game termasuk game-game berat ya jadi di emulator 3GDS ini game-gamenya bener-bener game berat semua gitu ini saya pakai cheat yang bener-bener mantap gitu ya langsung aja nih kita Sweep Sweep lagi audionya mungkin berpengaruh dulu gitu dimatiin dulu dan Sweep ke merah lagi ya soalnya ini di Dolphin yang ini jadi enaknya ya full layar gini mainnya kita bayaran lagi kita pakai yang meriah yang ini aja nih kita coba yang ini karakter baru lawannya apakah yang tadi lagi soalnya jurusnya es ya Oh berbeda ternyata ini lawannya lawannya ini siak Nick Jim Bay Jim Bay dia udah siap-siap mau noncok tuh siap nah dulu ya bener-bener suaranya enggak enak ya jadi harus bener-bener harus dicentang lagi ini audionya gitu kalau nggak dicentang ini bener-bener nggak enak enak didengar kalau disantang ini lumayan sih lumayan enak itu didengarnya ini udah 100 bener wuidih wu ngeluarin hudi kayak kisam ya jurusnya kita sahabat-sahabat wuidih ini enak juga nih karakternya pakai tongkatnya udah kayak pedang ya wuidih udah siap-siap lagi pasti ngeluarin hiwa lagi Oh nggak jadi buruk kesabat nanya pun enak ini langsung jadi nah ini sebenarnya itu berbuala mati bangun lagi Aduh kalau ini apa nih Oh nggak berdemik ternyata ya kalau pakai yang itunya yang setelah utamanya waduh abon sabat-sahabat lagi ngeluarin hiu mulu sabat-sahabat-sahabat Nah kalau udah penuh kita langsung lagi pakai jurus yang terakhir wow ini beberapa yang sama jurusnya ya saya kira ini jurusnya S sama kayak yang tadi ternyata jurusnya ada air gitu uh dia ulti Aduh benar kayaknya waduh aduh enak ya waduh gila jurusnya udah kayak meteor madara gitu cuma dari air ya sabat-sahabat-sahabat udah hampir full ini gua ini gua mananya nah udah full kita langsung multi aja pakai jurus yang terakhir semakin set semuanya wah ternyata gabar demik ya apa enggak kenapa gimana tuh gabar demik padahal itu jurus yang terakhir nih ini kalau kena hiunya ini udah langsung itu ya langsung celeng nggak bisa digerakin tis mati Oke mungkin sekian dulu review dari game one piece unlimited threadnya jangan lupa untuk klik dan subscribe nya karena saya benar-benar membutuhkan itu yang membutuhkan dukungan dari kalian jadi supaya saya ini bersemangat gitu nge-review-review game menarik gitu ya yang ada di emulator di Android gitu yang intinya yang HD HD lah dan pastinya ini game offline ya oke see you next time bye-bye